Memberikan perhatian dan kepedulian bagi orang yang sedang sakit menjadi tugas utama relawan pemerhati Yayasan Buddha Seci. Seperti yang dilakukan Insan Seci di Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Kepedulian yang tulus dari Insan Seci memberikan manfaat positif bagi para pasien. Meringankan beban sesama dan memberikan semangat kepada para pasien menjadi tugas relawan pemerhati Yayasan Buddha Seci. Seperti yang terlihat di Rumah Sakit Cinta Kasih di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Di Rumah Sakit ini setiap hari Senin relawan seci wilayah utara Jakarta memberikan perhatian bagi para pasien yang ingin memeriksa ataupun sedang rawat inap di Rumah Sakit ini. Ditek sabar ya Dek ya, ya bentar lagi kan pulang ya Dek ya, dia punya saudara. Ada kakaknya. Nanti kan main sama kakak ya Dek ya, kakaknya agak dah dingin ya Dek ya, kakinya. Happy. Setelah menghibur orang kan happy, apalagi kita masuk ke kamar pasien, itu yang kalau misalnya dia suka ngeluk, ya kita hiburin, suruh sabar atau gimana. Pasti pada seneng. Tak hanya memberikan perhatian, para relawan seci juga membantu para suster untuk memeriksa keadaan anak yang sedang sakit. Seperti menimbang dan memeriksa suhu tubuh anak-anak. Halo Dek, sakit apa Dek? 7,89 ya, demam ya? Ya di sana saya lihat, kalau ada butuh bantuan saya bantu biasa. Bantu di bagian timbang anak-anak atau baby sama ngukur suhu gitu aja. Kayak kemarin kan kurang susternya satu, yang satu melahirkan. Jadi saya bantu di sana. Pertama ya kita panggil-panggil elus-elus pipinya, saya suka panggil elus-elus pisinya, tangannya gitu, sini Dek, sini Dek gitu. Ya coba-coba gendong, kalau suhu-sukur kalau mau ya saya gendong, kalau enggak ya bisa. Menggunakan waktu untuk melakukan hal yang bermanfaat. Inilah yang dilakukan oleh relawan pemerhati, Yayasan Buddha Seci. Dan apa yang dilakukan oleh para relawan di rumah sakit ini, tak hanya mendatangkan rasa syukur bagi para pasien, namun juga bagi relawan seci. Membuat mereka bahagia. Lagi perasaan, misalnya mereka lagi sedih, lagi itu kita ya, kibur mereka. Jadi orang kalau kita, ya mereka sakit, kita bisa bersyukur sama diri sendiri. Memberikan sumbangsi seperti ini tentu tidak mudah. Pasalnya, kondisi fisik relawan terkadang merasa lelah saat bertugas menjadi relawan pemerhati. Meski demikian, para relawan tetap konsisten untuk memberikan perhatian bagi para pasien. Ada sih kadang, ada. Ya, tapi capek itu capek bahagia. Selagi masih sehat, kita bisa ya bersumbangsilah lebih banyak untuk membantu orang. Biarpun enggak bisa melalui materi, tapi melalui tenaga gitu. Ya, bersumbangsi bagi sesama dapat dilakukan melalui beragam cara, dan tak harus selalu dengan materi. Seperti yang dilakukan Insan Seci dengan memberikan perhatian dan kepedulian di rumah sakit ini sebagai bentuk sumbangsi dan melakukan hal bermanfaat bagi sesama. Tim Liputan, DAI TV